Ratusan pelajar SMP Muhammadiyah 2 Taman Kabupaten Sidoarjo menggelar sholat istisko atau sholat meminta hujan. Kegiatan sholat istisko ini digelar mengingat musim kemarau yang panjang akibat cuaca ekstrim yang tengah melanda di Indonesia saat ini. Imbas musim kemarau panjang yang terjadi akibat cuaca ekstrim yang saat ini melanda Indonesia membuat para siswa dan guru SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo prihatin. Imbas dari cuaca ekstrim ini terjadi banyaknya kepakaran, kekeringan lahan dan menurunnya kualitas air. Berdasarkan hal itulah ratusan pelajar bersama guru yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Taman menggelar sholat istisko atau sholat meminta hujan. Hafiza dan Aisha pelajar SMP Muhammadiyah 2 Taman mengatakan musim kemarau panjang yang terjadi akibat cuaca ekstrim yang melanda Indonesia membuat siswa-siswi sekolah prihatin karena berimbas terjadi banyaknya kebakaran, kekeringan lahan dan menurunnya kualitas air. Istiqah itu sholat untuk minta peningguan dari Allah SWT, dari keringan dan kepanasan. Karena kita kebulan hari ini. Kali ini kita musim kemarauannya itu masih panjang, makanya itu kita bikin peningguan dari Allah supaya hujan segera turun dan musim kemarauannya segera terjadi. Tak kurang 455 siswa-siswi dan 56 guru yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Taman menggelar sholat istisko. Alhamdulillah di pagi hari ini anak-anak praktek langsung ya dari pembelajaran di kelas tentang sholat istisko atau sholat minta hujan. Karena suasana hari ini panas banget di mana-mana, kekeringan, bahkan kebakaran. Sehingga anak-anak menentu aplikasi itu diadak sholat istisko bersama di lapangan di atas sekolah. Apa tujuannya? Kira-kira paham bagaimana kita bisa mensolusi terkait suasana yang panas ini. Hal ini selain menjadi praktek pembelajaran bagi siswa, juga di momen sholat istisko kali ini benar-benar diperuntukkan untuk masyarakat dan umat. Guna meningkatkan ketakuan kepada Allah seraya meminta segera diturunkannya hujan untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo pada khususnya dan negara Indonesia pada umumnya. Dari Sidoarjo, Novam Sendra, Aret TV, melaporkan.